Hey Nur, Sehat Nur Fazo Ahmad Here Nur, tiba-tiba banyak banget DM yang masuk di Instagram Kayak gini nih, DM ini Ini, 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 ini Itu dia DM-nya, banyak banget yang masuk Banyak DM yang kayak gitu Yaudah lah, banyak juga yang ngejudge gitu Tapi yaudah lah, daripada memikirkan kata-kata netikian Yang tidak baik, mending kita makan nasi uduk Seperti biasa, ini syutingnya pagi Jadi syarap aja nasi uduk Oke, nah Nur, ini Ini apa ya? Ini gue kayak kepikiran juga sih Banyak yang bilang, lu jangan berharap lah, jangan terlalu lebay Jangan gimana-gimana gitu Oke, kita kan gak tau ya jodoh kita siapa Nah, di video ini banyak banget yang DM Suruh gue untuk nonton videonya Ricis yang di make up-in sama Tashi Katanya disitu banyak banget bocoran-bocoran Bocoran-bocoran apa ya? Nah, kalau menurut gue sih Dari video yang sebelumnya tuh Yang video Kak Oki kasihin dia sama Ricis kan Banyak banget tuh dikasih wejangan-wejangan Nah, di video ini aku juga pengen mendengarkan Mungkin dari Tashi ada ngasih pelajaran-pelajaran bagus Ya kan? Untuk menjadi manusia yang lebih baik Why not? Karena kedepannya kita Ya insya Allah semoga kita punya jodoh yang baik gitu ya Dan cepat dipertemukan dengan jodoh Jadi, di video ini itu sebenarnya gak ada maksud baper-baperan atau apapun Ya, niatnya kita pengen belajar gitu Kalau misalnya di videonya yang akan gue review ini Ada pelajaran bagus buat Fasu dan buat yang lain Dan buat kamu juga bagus Ya udah, kita ambil bagusnya aja dulu Ya kan? Masalah jodoh kita gak tau jodoh kita siapa Jodoh masih di tangan Tuhan Nggak tau jodohnya udah turun apa belum Jangan-jangan jodohnya belum lahir lagi Dur, langsung aja kita akan nonton Satu video yang banyak banget direkomendasiin sama kamu Di DM aku di Instagram Tiba-tiba malem aku baca Kenapa ini ya Akhirnya sekarang aku mau review And for the first time I see this video Disini sih judulnya Gembel jadi manten Richie's Makeup Wedding Way with Tashi Bede sering banget ngeliat Kak Tashi di postingan Instagramnya Ichis Kak Tashi, kalau lagi liat Halo, Assalamualaikum, Salam Kenal Ini Fazi Selanjutnya kita nonton ya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum, teman-teman Waalaikumsalam Sambil makan, teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Selamat kalian nonton video Sama-sama bantuin Richie's Untuk klik tombol subscribe bagi yang belum Dan nyalain loncengnya Supaya Richie's tambah semangat lagi menghibur kalian semua Aku gitar sampai 5 ya 5, 4, 3, 2, 1 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Selamat nonton! Selamat nonton! Pas banget hari ini aku mau ngelanjutin Gembel mau di Makeup Wedding sama Kakak Tashi Kita bikin Makeup Wedding ala Korea Pas banget karena aku tuh Ya Allah, sis, mukanya ya? Suka Korea dan aku tuh pengen banget Mencoba hal-hal baru yaitu di Makeup Wedding Apa salahnya mencoba? Ya, tidak ada salah Kan sambil berdoa juga siapa tau abis Makeup Wedding beneran Iya Tapi buat temen-temen semuanya belum subscribe Klik dulu tombol subscribe 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 Masuk-masuk di channelnya Kakak Tashi Dan itu ga tau segala ya Sampai kebakaran ya Wow Sampai dapurnya mau pecah semuanya Wow Semuanya yaudah Wow Makeup-nya aku Wedding Ya Tapi mau aku gembel Tapi ini ya, disclaimer dulu ya Mereka tiba-tiba aku selesai Tau lah Yang saya aku ini bukan Makeup Artis Jadi kalian jangan mengejudge hasil Makeupku Gitu loh Tenang Ini karena cuma buat hobi gitu kan Tenang, ini ga suka sama aku ya Apa ini Inna? Apa ini Inna gitu ya Tapi aku bukan Makeup Artis Jadi kita tuh Makeup Artis Iya buat kesukaan kita aja gitu Gitu Kalo aku makeup-nya banyak Tapi dia bisa Nggak Bener ya Dia juga e-chiss tau Masih aku liat kok bisa makeup-nya nolong Bisa Pokoknya fix banget Disini aku makeup wedding Sewedding-wedding-nya Sewedding-wedding-nya Wuuuh dari gembel jadi wedding ya Lu ga sampe penye rata ya udah Keluar cahaya Ya udah ciss Keluar dah semuanya Yuk, pertama dilapain dulu nih Kakak Kita hilangkan Rasanya pengen gue langsung maskerin pake masker bebas Gitu Kita lak dulu Ini masker wortel ala Ritchie Iya Betul banget Tapi sembari makeup wedding dari si gembel ini Ritchie's Kepo Kamu tuh belajar makeup ga sih dulu? Jujur ya kalo aku tuh dari SD aja aku udah modeling Dulu tuh sekarang juga masih ada sih kayaknya Iyuuuh Ritchie suci muka dong Jorok banget Kalo isi semuanya ke Tashi Langsung cantik langsung Apa sih? Kau belajar makeup? Kau belajar makeup? Kau belajar makeup? Kau Terus dari SD terus aku tuh dari SD aja tau Iya, isi lu di bawah Tau, tau Nah dulu tuh aku SD aja tuh sekolahnya dia tuh lagi populer-populernya Aku udah modeling barengan anak-anak SMA Jadi aku dari kecil tuh emang udah emang feminine banget gitu loh Yang kayak makeup Katanya beda banget sama Tasha malah Iya, kalo Tasha baru-baru lah Bukan baru-baru juga sih Maksudnya kuliah SMA tuh baru dia mulai makeup atau mulai kayak jadi girly gitu loh Kalo aku dari kecil tuh emang udah super geliyan Pada gak ngerti lagi Jadi udah melebihi umurnya gitu Yang paling ekstrim pernah makeup apa? Atau masak apa? Kalo masak banyak ya Karena aku sekolah jadi udah pernah nyobain yang aneh-aneh Dari yang sampe tangannya kebakar Bukin cake yang, tau gak sih yang dikasih apa sih namanya tuh? Yang api Iya Nah jadi Tasha ini dia jago banget masak dibanding makeup Iya, dia kalo masak lebih beda Kalo makeup tuh lebih kayak buat Jadi aku bisa makeup tapi buat muka aku Karena aku udah paham muka aku kan Tapi kalo makeupin orang ya kurang-kurang Ya coba aja Coba aja Supaya kalo bisa jadi second job gitu Terus apa yang paling parah masaknya masaknya yang paling ekstrim banget? Bukan ekstrim juga sih Tapi kalo menurut aku paling susah gitu Aku bikin kue yang kayak jadi pake toor putih di... Oh susah deh gue jelasinnya Kayak dibakar gitu Kalo pernah coba Tapi tuh karena aku tuh gak bisa pake bakaran itunya Jadinya tuh kayak kebakar tuh ngelatangan aku Dan kue nya tuh bosong Padahal udah dibikin capek-capek Aku nyet banget selalu aku masih sekolah Itu lumayan ekstrim Jadi kayak cheesecake pake flambeau gitu Gitu kayak capek Gitu deh Mending kalo penonton Ya gue aja Enggak kan sama Aku aja gak ngerti aku ngomong apa Gitu Oricis paling ekstrim masak apa nih? Oh engga aku bukan masak Jadi aku tuh paling aku sama api Dulu tuh ada temen aku luang tahun Kita tuh surprizin gitu Ada lah yang semprot-semprotan happy birthday itu Adalah tepung-tepungan Kan sepertu bergabung sama gas atau apa gitu ya Teka 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 Ada lah kuwetar Di bawahnya ada apinya Pas ini rame-rame nih Pengen surprise ceritanya Terus mata yang olah-olah itu ditutup Dia duduk Di bawahnya ada kuwetar Beserta dengan api yang nyala Apinya banyak banget Api dilihat gitu Secara tidak sadar Dan gak tau Pengennya surprise Anak-anak tuh dari jauh tuh Dari belakang udah Diem-diem jatuhin tepung Kena lah si kuwetar dan kena dia juga Terus Buka lah dia mata Sembari dibuka mata Lilin masih nyala Gas disemprot Sama yang lainnya Terus Aku mah udah angkat tangan ya Karena tugasannya tepung doang Aku udah menjauh Yang lain Negas Yang semprotan itu Ke si ulang tahun Gak sengaja ke kuwetarnya Apinya gede Dan disitu aku mulai banget Taket banget sama api Serem banget sih Sampai yang ulang tahun itu Kebakar Gak ada yang ngerti kan Gak tau juga api masih nyala Karena kita ada di belakang kan Dan arahnya tuh Dari belakang nyemprot ke depan Di depan ada api Bagis banget Jadi sih Yang ulang tahun itu Bener-bener kebakar Terus sebadah gitu Masih lah Tapi udahannya Di bawah ke rumah sakit Di samping gerasto itu Mulai dari situ juga Aku gak suka namanya surprise ulang tahun Sampai temen-temen yang lain Lalu tahu Aku bilang jangan Pendingan dikasih kado Atau dikasih apa Aku juga suka surprise Tapi surprise-nya kado Ini dikasih apa? Senang dikasih surprise Primer Sebelum foundation Ini aku pake primer Dan primernya Kamu kerasa ga sih Kalo kulitnya tuh Kalo pake primer ini tuh Lebih smooth gitu Jadi kalo ada pori-pori Atau gimana tuh Dita pake foundationnya Jadi lebih smooth kulitnya Jauh beda banget Kalo pake apa ga pake Jadi Ritchies aku kasih Primer ini Dan Ritchies kalo makeup Lebih smooth Oh gitu Ini tahan berapa lama nih Kalo wedding pake makeup beginian Beda sih kalo MUA Itu makeup in tuh Berber-berber lapis-lapis Makanya dia bisa sampe Kalo air Bahkan ada MUA yang sampe Dertes air Abis dia makeup in Oh iya Aku liat aku ya Itu makeup in Ekstrim Tapi yang tadi tuh Pesan juga buat temen-temen Kalo mau surprise ke temen-temen Jangan ekstrim Kalo makeup emang kayak gitu Karena begitu tuh dia bahagia Emang kenceng-kenceng Itu ya Aguk Pasti ga bahagia Itu ya Kasih ada buat jumpa Tapi kakak pasti Kamu itu lebih seneng masak Atau makeup? 100% masak Loh udah pasti Karena gini Kalo aku suka makeup Aku kan makeup juga cuman buat diri sendiri Kalo orang tuh profesi tuh kan harus bisa nyenangin orang lain tuh Baru sampe hobi banget ya Tasya tuh kan udah hobi banget sampe Dia juga makeupin orang Juga sampe pra buat jadi kerjaan kan Kalo aku pasti disuruh ga dandan satu bulan Sama ga masak satu bulan Aku mendingan ga dandan satu bulan Karena aku yang sekarang lagi ya Udah punya suami di rumah doang Ngedandan ngapain juga Dandan aku dandan rapi bersih Tapi kalo dandan yang kayak Itu kan jadi agak kurang ya Jadi aku lebih mending masak lah Makanan favorit cuami apa? Makanan favorit cuami apa? Sebelum muka Makanan apa-apa Ini muka sebelah kiri doang yang gua makeupin nanti Makanan favorit cuami apa? Coba-coba ada aku yang nonton Dan makanan-makanan Arab Yang which is aku sama sekali orang Arab Tapi ga bisa masakan Arab sama sekali Nah itu gimana? Kenapa kamu ga coba belajar masakan Arab? Gue bukan ga coba Bisa sih Tapi kayak aku kurang suka makanan Arab Dirinya aku males belajarnya Dan lu tuh sekolah itu aku belajarnya makanan Western Sama Asia Tapi asianya Asia Kayak Jepang gitu loh Masakan asianya itu yang spesifik tuh apa? Aku bisa Yang bener-bener bisa buat sushi aku jago Dalam berapa waktu? Bikinnya? Gampang banget kalo sushi mah 15 menit juga bisa Tapi kalo masakan-masakan Harap Bahkan masakan Indonesia aku Nawa tuh ga bisa Sekarang aja Semenjak bikin Youtube channel Karena banyak requestnya gitu loh Dari subscriber Kayak ngomongnya Maunya makanan Indonesia Jadi aku sambil belajar Aku juga bisa makanan Western gitu Aku bisa masak Masak air Kan udah pernah masak spaghetti udah jadi Oh udah walaupun ga ga Ini aku double foundationnya Sumpai apa tuh? Komen di bawah yang harus tuju Aku masakin inches Foundation favorit aku Sumpai dia tuh bikin glowing kulit parah Jadi kalo pake ini tuh Hasilnya kulitnya lebih shiny Tanpa harus pake highlighter Tapi kita kan banyak banget belajar dari kakak asian Sudah menikah sejak usia 21 Berarti usia pernikahan udah berapa lama nih? Udah mau 5 tahun Alhamdulillah Gila Tapi buat Ricis ya Kalo nikah itu ga semua bisa sesuai dengan otak Ricis Contohnya Apalagi Ricis kan udah start kerja dari sebelum nikah kan? Iya Dari SMP aku udah kerja Jadi jangan membesar-besarkan nikah Tapi kalo belum siap merelakan Pasti akan harus ada yang direlakan Pasti harus ada pengorbanan Pasti sudah ada yang nikah belum? Belum Makanya semua ngangap dengerin Tapi pengorbanan tuh bukan berarti sedih ya Jadi jangan dikatakan Wah harus mengorbankan Kayak aku misalnya harus mengorbankan Jalan-jalan sama temen-temen Dulu aja tuh kalo traveling tuh setahun Wah udah kayak apaan deh Jalan-jalan mulu Jalan sama temen Barang sekarang tuh bener-bener gak sama sekali Dan suami tuh beda-beda Kayak misalnya aku sama Tasha aja kembar Itu aturan suaminya aja udah bedanya 180 Jadi udah beda banget ya Tasha tuh udah bebas gitu Misalnya dia masih boleh kerja di luar Kalau aku kan sama sekali gak boleh kerja di luar Ya awalnya berat ya Tapi lama-kelamaan Ya sudah terbiasa juga Dan maksudnya suami aku tuh bukan tipe suami yang kayak Kamu gak boleh pergi sama temen Gak boleh keluar rumah Tapi dianya keluar-keluar Enggak misalnya suami aku juga emang kerjanya juga kantornya jadi rumah Gerti gak Jadi kayak dia juga emang selalu nomorin aku Aku kan 5 tahun aja udah gak pernah pake supir Jadi aku kalo pergi harus sama suami aku Gak boleh satu uang Atau satu mobil tuh sama yang bukan muhrim Dan kalo misalnya aku kerja sama kameramen Kameramen aku cowok misalnya Nah harus ada mbak 2 orang nontonin aku Gitu loh Tipe yang emang kalo orang lain denger kayak lebay banget Lebay banget Kayak misalnya tukang salon, makeup artist, hair do Itu nyalon yang keramas jauh tuh udah gak boleh sama sekali kan Harus sama sekali Ya gitu-gitu sih Tapi kita emang harus Asal nikah tuh niatnya mau jadi lebih baik Berat tapi pasti bisa jadi Tapi kalo nikah niatnya cuma buat pacar-pacarannya Keren-kerenannya Nah itu tuh yang bahaya tuh Yang penting nikah karena ibadah Kalo banyak buat orang Buat takutan kalo yang rezekinya belum cukup Nah! Padahal itu salah besar Gimana tuh? Ini ada relaksion nih bagaunya Biasa cowok kayak gitu kan Cis Gini, gimana menurut Kakak Tasya sudah menikah? Ada orang pengen nikah tapi ngomongnya gini Aduh ntar dulu kan aku lagi cari rezeki Lagi cari ini lagi cari itu Itu berarti dia pengajaran agamanya kurang ya Karena gini loh, dari menikah itu aja Itu membuka jalur rezeki satu Punya anak lagi itu bukan membuka lagi Setuju Sudah membuka lebar Setuju Yang maksudnya orang nikah wajib memberikan napkah Bukan berarti wajib sudah punya napkah Jadi jangan dipelintir tuh sama cowok-cowok Oh cowok-cowok tuh jadi sangat-sangat Oh gue harus punya napkah dulu nih baru itu nggak juga Tenang, asal mau usaha rezeki akan datang Setuju banget Asal mau usaha insya Allah rezeki itu ada Iya ya Gue kan sering nasihatin temen gue yang mau nikah gitu Gue pusing nih mau nikah tapi nggak ada duit Nggak ada duit Seperti biasa Richie selagi maskeren pake Masker by Vazo Kita liat hasilnya kayak apa Ini bagus banget bikin kulit lembab Glowing Dan vitaminnya banyak banget Masker dari beras hitam Aku cuci muka dulu Alhamdulillah selesai juga Cuci muka setelah maskeren pake by Vazo Ini bagus banget Mukaku jadi glowing banget Dan lembab seharian Langsung bagus banget Bekas luka semuanya langsung ilang Beli sekarang juga masker by Vazo Terima kasih Terima kasih.